Berkaitan dengan zikir dan sholat, bagaimana banyak zikir di setiap aktivitas tapi hanya di lisan dan hati sering kemana-mana. Seorang berzikir bisa dengan hatinya, bisa dengan lisannya, bisa dengan lisan dan hati. Yang paling sempurna lisan dan hati. Tapi kalau zikir dengan hati tanpa lisan juga boleh. Lisan tanpa hati kurang sempurna tapi tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Yang sempurna lisan dan hati. Seorang melatih diri, terkadang di antara zikirnya ada yang hatinya konek, terkadang hatinya tidak konek. Tapi dia berusaha untuk mengkonekkan. Yang penting dia berusaha. Semuanya berpahala di si Allah SWT. Kata hadis kutsi, kata Allah. Barang siapa yang mengingatku di hatinya, maka aku akan mengingatnya di jiwaku. Kata Allah SWT. Jadi berarti tidak dikeluarkan. Barang siapa yang menyebutku di hadapan banyak orang, aku akan menyebutnya di hadapan kelompok yang lebih baik dari mereka itu. Aku akan menyebut-nyebut dia di hadapan para malaikat. JT Original. Terima kasih. Terima kasih.